27 panjang ayatnya saya baca kalimat terakhir Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah Salah satu daripada fungsi neraka untuk mencuci dosa Kalau dosanya sudah bersih akan dimasukkan ke dalam surga Makanya di surga itu ada ahli surga jahannamiyun Ahli surga tapi namanya jahannamiyum Alumni neraka jahannam Mungkin agak hitam-hitung dikit Jadi mana sampai jahannamiyun Alumni neraka Jadi ceritanya dia berdosa Dicuci, 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 bersih Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Tetapi ada seorang muslim Dimasukkan ke dalam neraka Dicuci, cuci, 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 cuci Tidak bersih-bersih Apa kata Allah? Wa ma'akum bihori fina minanar Sudah berdosa dicuci, cuci di dalam neraka Tidak bersih Apakah kata Allah? Wa ma'akum bihori fina minanar Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya Kenapa anda bisa bersih? Dosanya apa? Salah memilih pemimpin Salah memilih pemimpin Ayat ini menjelaskan Waktu pemimpin itu masuk ke dalam neraka Di belakang dia diikuti anak buahnya Maka pada saat pemimpin masuk neraka Dia berkata kepada Allah Ya Allah Aku masuk neraka karena dosaku Mereka masuk neraka Bukan karena salahku Salahi diwi Kenapa nyoblos aku? Pemimpin yang dieluh-elukan di dunia Yang dipilih dengan susah payah Mengeluarkan seluruh potensi Eh, ternyata di hadapan Allah Menjadi pengkhianat nomor wahid Dia mengatakan Ya Allah Aku masuk neraka karena salahku sendiri Rakyatku masuk neraka bukan salahku Salahnya dia Kenapa memilih aku sebagai pemimpin? Jelas sayangnya Jadi Iman Fitinah Iman Qumullah Memilih pemimpin itu persoalan akhidah Kalau persoalan akhidah Harus pakai Al-Quran Tidak boleh otak-atik otak Tidak boleh menurut perasaan saya Tidak boleh menurut situasi dan kondisi Harus menurut syariat